Pemirsa anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi berharap proses demokrasi ini berjalan lajar dan tetap tercipta suasana kondusif. Dalam hal ini dirinya mengimpau kepada para pendukung pasif-pasif paslon Kepala Daerah agar bisa menghargai hasil Pilkada Serentak ke depan. Siapapun kelak yang akan terpilih menjadi Kepala Daerah pada hasil Pilkada Serentak 2024 disampaikan Edi Purwanto, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi, berharap proses demokrasi ini berjalan dengan lancar dan tetap tercipta suasana kondusif. Dalam hal ini dirinya mengimpau kepada para pendukung masing-masing paslon Kepala Daerah akan bisa menghargai hasil Pilkada Serentak ke depan. Diharapkan pendukung para saksi harus bekerja dengan baik, lakukan tugas sebagaimana proses pelatihan sampai proses pencoplosan hingga penghitungan berjalan lancar dan para pendukung jangan terlalu euforia, apapun hasilnya itu kehendak masyarakat Provinsi Jambi. Menurut Edi, proses kampanye sudah selesai dan proses politik diakhiri dengan pencoplosan, sehingga hanya menanti hasil. Untuk itu, apapun hasilnya yang disampaikan rosbi oleh KPU, diharapkan dapat dihargai dan diterima semua pihak. Para saksi bekerja harus dengan baik, lakukan tugas-tugas sebagaimana dilaksanakan pelatihan, sehingga proses pencoplosan sampai penghitungan suara ini berjalan dengan baik. Yang kedua, para pendukung jangan bereforia, apapun hasilnya itu adalah gendak masyarakat Provinsi Jambi. Jadi proses kampanye sudah selesai, proses politiknya diakhiri hari dengan pencoplosan, hasilnya itulah yang terbaik bagi masyarakat Provinsi Jambi. Dan tentu kita harus menghargai keinginan masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri. Ya, terima kasih. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.